Halo guys, balik lagi di channel kami, UBAS Channel, channelnya orang berabai asli. Pada kesempatan kali ini kami mau membagikan lagi perkembangan terbaru dari kami di hari ke-14, atau the last day. Kami bisa beriteransi lagi dengan teman-teman kalian. Di hari terakhir ini kami tadi didatangin lagi oleh petugasnya, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini dibuatnya saya tampilkan petugasnya datang ke rumah, mereka menanyakan bijalah sama mengukur selu tubuh. Alhamdulillah, untuk selu tubuh normal, bahkan bisa dibilang sangat normal, karena tadi siang kami dari pagi tidur makan, tidur makan, tidur makan. Gembrot, idinya gembrot. Oh iya, saya sedikit memberikan tips ya, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang masih dalam ODP, atau yang baru saja masuk dalam ODP, atau orang dan pementauan. Tipsnya, saran saya kurangi menonton TV. Nah, karena berita 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 TV itu sangat meresahkan, bahkan membuat kita lebih cemas, tingkat kecemasan kita itu malah lebih naik. Wow. Kalau ditambah. Wow. Kemudian, kurangi juga membuka berita, informasi di WA, segala macam. Pokoknya, jangan menambah-nambah berita seperti itu. Pokoknya, fokus pada diri kalian, melakukan instalasi diri. Pokoknya, ya makan, tidur, makan, tidur, nggak apa-apa. Main game, segala macam. Olahraga ya, jangan lupa. Kami juga selalu olahraga tiap paginya sedikit. Kemudian, bersih-bersih rumah, atau segala macam, ya jelas. Kediatan positif lah. Jangan kita membaca berita. Kan kita nggak tahu berita itu walk atau gimana. Pokoknya, baik walk, apapun, ataupun nggak, nggak usah deh. Nggak usah terlalu banyak baca berita, apalagi nonton TV. Pokoknya, kalau TV juga cari yang hiburan aja. Jangan cari berita segala macam. Karena itu mungkin nanti menambah rasa kecemasan kalian. Sukses buat kalian yang ODP. Bersabar aja. Kami juga bersabar. Kita bisa melewati 14 hari. Alhamdulillah, keadaan kita bisa digerang sehat dan hampir sangat sehat. Kita sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat kita, kerja, ke kantor, segala macam. Tapi ya tetap, kita harus berhati-hati. Karena orang-orang yang lain kan kita juga nggak tahu. Mereka tuh habis berinteraksi dengan siapa. Kemudian perlah hidupnya gimana. Tiket kebersihannya di rumah seperti apa. Kan kita nggak tahu. Ya tetap hati-hati. Dan selalu cuci tangan. Menggunakan sabun. Kemudian tetap physical distancing. Menggunakan masker juga silahkan. Nggak apa-apa. Kemudian pola hidup. Nah, makan. Tidur, istirahat cukup. Makannya juga bergizi. Bergizi bukan berarti mahal ya guys ya. Bergizi itu yang penting lengkap. Karbohidrat, protein, dan lain-lain. Oke, sekian dulu dari kami. Alhamdulillah, kita sudah melewati masa isolasi ini. Sekarang, kemarin kita kepikiran akan menjadi orang yang menyebarkan virus tersebut. Sekarang, kita harus memikirkan bagaimana untuk menghindari virus tersebut. Oke, bagi teman-teman tetap jaga kesehatan. Kita akan sehat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.